Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sebelumnya kita sudah membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada pembelajaran sekarang, kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ketentuan tentang warga negara dan penduduk terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. 5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarga negaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarga negaraan kepada anak tersebut. 6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. 7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. 8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. 9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarga negaraan ayah dan ibunya. 10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarga negaraan atau tidak diketahui keberadaannya. 12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarga negaraan kepada anak yang bersangkutan. 13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang T1A dikabulkan permohonan kewarga negaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Ada pun asas-asas kewarga negaraan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut. 1. Asas Ius Sanguinis Asas Ius Sanguinis adalah asas yang menentukan kewarga negaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. 2. Asas Ius Soli secara terbatas Asas Ius Soli secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarga negaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 3. Asas Kewarga Negaraan Tunggal Asas Kewarga Negaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarga negaraan bagi setiap orang. 4. Asas Kewarga Negaraan Ganda Terbatas Asas Kewarga Negaraan Ganda Terbatas adalah asas yang menentukan kewarga negaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarga negaraan dapat menimbulkan masalah status kewarga negaraan seseorang, yaitu sebagai berikut. 1. Apatright Yaitu seseorang yang tidak memiliki status kewarga negaraan. Hal ini dapat terjadi jika seorang anak lahir dari orang tua yang negaranya menganut asas Ius Soli, tetapi lahir di negara yang menganut asas Ius Sanguinis. 2. Bipatright Yaitu seseorang yang memiliki dua kewarga negaraan. Hal ini dapat terjadi apabila seorang anak yang berasal dari orang tua yang negaranya menganut asas Ius Sanguinis dan ia lahir di negara yang menganut asas Ius Soli. Berdasarkan dari masalah status kewarga negaraan tadi, maka dalam suatu negara terdapat dua sistem dalam menangani hal tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Stelsel aktif Yaitu seseorang perlu melakukan tindakan hukum tertentu untuk memiliki status kewarga negaraan. 2. Stelsel pasif Yaitu seseorang dapat secara otomatis menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara pada dasarnya mempunyai hak-hak sebagai berikut. 1. Hak opsi Yaitu hak untuk memilih suatu kewarga negaraan. 2. Hak repuidasi Yaitu hak untuk menolak suatu kewarga negaraan. Pada awal pembahasan tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara Indonesia harus menggunakan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu disebut pewarga negaraan atau naturalisasi. Permohonan naturalisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa dan istimewa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarga negaraan dengan cara naturalisasi biasa, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarga negaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarga negaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang pewarga negaraan kekas negara. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarga negaraan ganda. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarga negaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memperoleh kewarga negaraan lain atas kemahuannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarga negaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. 3. Dinyatakan hilang kewarga negaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarga negaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarga negaraan. 4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. 5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. 6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. 7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketata negaraan untuk suatu negara asing. 8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarga negaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. 9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara. 10. Tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarga negaraan. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.